Intro Hampir merata jalur sepanjang menuju Jumbatan Merdeka, kebanyakan jalan terlihat rusak sekarang. Lubang-lubang besar dan kecil mengancam keselamatan pengendara motor. Kerusakan disebabkan karena kendaraan dengan muatan berlebih. Jalur menuju arah kerusahaan memang kerat mengalami kerusakan, akibat kendaraan melebihi tonase yang diduga sebagai penyebab utama kerusakan. Bahkan ruas jalan buruk jahuk ke Mangkahui menuju perusahaan Indomoro Kencana mengalami kerusakan cukup parah. Selain itu, kondisi jalan juga banyak terjadi bekas tumpuan kendaraan berat, sehingga membuat roda kendaraan yang melintas tidak stabil. Pelaksana Tugas Kadis PU Murung Raya Paulus Kamanginte mengatakan, rata-rata jalan kelas 3 bahkan jalan kebupaten itu jalan kelas 3C, dengan maksimal tonasenya 8 ton. Itu nantinya kewenangan tugas pihak perhubungan untuk melakukan penertiban setiap tonase yang melintas. Kewajiban dinas pekerjaan umum adalah menyediakan infrastruktur jalan yang baik dan mantap. Mengenai tonase yang lebih itu, penindakan terhadap aturan masih dilakukan oleh dinas perhubungan. Di samping itu, pelaksana Tugas Kadis Perhubungan Rudy menghimbau khususnya kepada pihak perusahaan menggunakan tonase yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk mentatib peraturan yaitu untuk jalan mengkauhi perukcahu itu jalannya kelas 3, sehingga jalan untuk ukuran tonasenya sangat dibatasi maksimal 5 ton untuk dimensi lebar 1,8. Paulus mengharapkan semua pihak untuk bersama-sama menjaga aset negara yang sudah dibangun sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan agar perusahaan mentaati peraturan pemerintah daerah tersebut. Kita itu rata-rata jalan kelas 3 ya. Bahkan kalau kita mau lebih breakdown lagi ada kelas 3, jalan kebupatan itu malah kelas 3C gitu ya. Dengan maksimal tonasenya itu seharian 8 ton. Nah, itu akan menjadi kewenangan dari pihak perhubungan yang akan melakukan penertiban terhadap tonase kendaraan yang melintasinya. Saya kira begitu Pak. Kalau PU jelas bahwa memang apa namanya, walaupun kewajiban PU adalah menyediakan infrastruktur posisinya jalan yang mantap gitu ya. Tapi mengenai isilahnya tonase yang lewat jelasnya itu, penindakan terhadap paturan itu mesti dilakukan oleh dinas perhubungan. Menggunakan tonase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu untuk jalan mengkahu kuruk cahau itu kelasnya kelas 3. Nah, sehingga jalan itu untuk ukuran tonasenya sangat dibatasi maksimal 5. Nah, dan untuk dimensinya dibatasi lebarnya 1,8. Nah, itu yang memang bisa saya sampaikan untuk kita bersama, untuk sama-sama menjaga aset-aset negara yang sudah dibangun, sehingga masyarakat kita pun tidak merasa dirugikan. Dan saya kira itu saya membawakan kepada perusahaan agar menentang hati apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmadi melaporkan. Terima kasih sudah menonton!